Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami, kami mahasiswa BINUS Online Learning. Kami tergabung dalam kompok 6 dengan judul penelitian Empowerment of Village Community Through the Rawang Village Information System atau yang disingkat dengan SIDERA. Kompok kami beranggotakan 3 orang, yang pertama Immanuel Saragi, yang kedua Triana Ceba Rimpin, dan saya sendiri, Abdellet Karaka Putera. Dan kami dimimping oleh Ibu Dr. Dina Fitriana Burat, S.K.M.K.M. Selanjutnya. Pada sesi pendahuluan ini, saya akan menjelaskan mengenai objek penelitian kami. Kami memilih sebuah desa yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman Sumatera Barat. Desa ini bernama Desa Rawang. Desa ini masih belum memiliki sistem informasi sehingga pengelolaan data belum tercatat dengan baik. Data kegiatan pelayanan diarsipkan dalam bentuk paper-based dan membutuhkan ruang penyimpanan yang luas sehingga terjadi kesulitan dalam pencarian data dan informasi yang dibutuhkan. Namun demikian, pengelolaan data yang berjalan saat ini dianggap sudah tidak optimal dalam pelayanan publik karena memiliki reseku yang tinggi. Misalnya jika terjadi bencana seperti bencana alam, banjir, kebakaran, gangguan rayap yang dapat menyebabkan kehilangan data. Selain itu, jika terjadi musibah kepada warga di Desa Rawang, biasanya akan kesulitan untuk diketahui identitasnya karena tidak adanya data-data yang lengkap. Slide selanjutnya. Pada sesi kedua ini, kami menggunakan tiga metode dalam penelitian kali ini. Yang pertama, sampling method. Yang kedua, metode agile scrum. Yang ketiga, UAT. User Accessing Test. Yang pertama, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel acak. Dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan questionnaire yang dilakukan secara online oleh Desa Rawang. Yang kedua, metode agile scrum merupakan framework yang digunakan untuk mengembangkan produk dengan karakteristik keringan karena scrum dapat diimplementasikan dengan mudah, sederhana, dan stabil. Yang ketiga, UAT. Digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem dan menguji tingkat kepuasan pengguna. Selanjutnya. Di slide keempat ini, ada literature review. merupakan referensi kami dalam menyusun penelitian. Yang pertama, dari Herpendi, beliau menitip pada tahun 2017 dengan judul penelitian Sistem Informasi di Desa Kecamatan Taksium. Metode yang digunakan yaitu prototype dengan bahasa pemograman PHP. Dengan hasil penelitian, sistem informasi ini seluruh data-data di kependudukan dokumen dan formulir ke pengurusan kependudukan informasi, kegiatan kecamatan dan desa serta profil desa bisa diakses oleh masyarakat desa secara langsung di ramah sistem informasi desa sama taksium. Penelitian yang kedua, dari Saudara Riko Poli dengan judul Analisa dan Penelitian Sistem Informasi Desa Berbasis Web Model Government to Citizen. Dengan metode-metode Rapid Application Development dengan bahasa pemograman PHP. Hasil penelitian ini digunakan masyarakat untuk mendapatkan program kerja, data-data, dan informasi yang terbaru dari pemerintah desa yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh masyarakat dimanapun mereka berada. Yang ketiga, ada penelitian dari Saudara Maria Yuniarti dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Manukundo Berbasis Web dengan metode penelitian Waterfall dengan bahasa pemograman PHP. Hasil penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi desa yang dapat membantu dan memudahkan pemerintah desa dalam melayani masyarakat serta masyarakat dengan mudah mengakses informasi tentang desa. Yang keempat, ada Saudara Jimmy Asmara. Beliau meneliti pada tahun 2019 dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Desa berbasis web dengan studi kasus desa Netpala. Metode logi yang digunakan yaitu SDLC dengan bahasa pemograman PHP. Hasil penelitian ini menghasilkan sebuah website informasi desa yang dapat membantu masyarakat khususnya desa Netpala, Kabupaten Timur Tengah, Selatan, dan umumnya kepada semua masyarakat yang membutuhkan informasi tentang desa Netpala. Yang terakhir ada dari Saudara Rizal Sinaga dan Muhammad Sakban. Mereka meneliti pada tahun 2020 dengan judul penelitian Rancangan Sistem Informasi Desa berbasis web dengan studi kasus desa Tanjung Maraja, Kabupaten Simalung. Metode yang digunakan yaitu model sistem logik dengan bahasa pemograman PHP. Hasil penelitian ini sistem yang dapat dirancang dibuat dengan antarmuka yang familiar sehingga pengguna lebih mudah menggunakannya. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu para aparatur desa dalam mengelola data dan informasi sehingga masyarakat umum mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Dengan adanya webbed ini diharapkan kepada pengelola informasi desa untuk melakukan input data dengan mudah. Demikian untuk later review selanjutnya. Kemudian ada user interface daripada aplikasi yang telah dibangun. Yang pertama ada tampilan halaman login dan juga ada registrasi. Tampilan login, user akan diminta untuk memasukkan nick dan password. Dan untuk halaman registrasi, user akan diminta untuk memasukkan full name, nick, password, dan juga confirm password. Setelah masuk ke dalam sistem, akan ada, user akan diarahkan ke halaman dashboard di mana pada halaman dashboard ini akan menampilkan berita populer seputar desa seperti Gotong Royong, Balai Desa, dan juga program vaksinasi. Dan itu ada juga menu seperti pelayanan desa dan juga program desa ada juga tampilan data warga di mana admin desa bisa mencari data warga dan cara memasukkan nick sehingga nama warga dan alamatnya akan kelihatan. Setelah itu ada fitur untuk tambah data warga. Di sini admin desa akan memasukkan nama, status, dan perlahir, kepala keluarga, dan juga item-item yang lain yang diperlukan. Selain itu ada juga surat perpindahan. Di sini warga desa bisa mengajukan surat perpindahan ke dalam by system. Nanti admin akan melihat dan akan meng-approve. Setelah di-approve, maka sistem akan di-attach sebuah file yang diperlukan dalam perpindahan seorang warga desa. Kemudian selain itu, dalam sistem juga ada fitur untuk surat kelahiran di mana warga desa bisa mengajukan surat kelahiran untuk memperoleh nick pada anggota keluarga yang baru lahir. Selain itu ada juga statistik desa. Statistik desa ini yaitu menampilkan berita seputar statistik jumlah penduduk, riwayat penduduk, riwayat kelahiran, dan juga perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Demikian untuk user interface-nya. Selanjutnya saya akan menuliskan mengenai analisis regresi linear sederhana di mana data ini didapatkan dari hasil questionnaire yang telah dilakukan terhadap warga desa rawang. Regresi linear sederhana dipergunakan untuk membetahui pengaruh antara suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang pertama ini akan dilakukan pengujian untuk signifikansi uji T. Uji T digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh signifikan antara variabel bebas secara parsial atau X dengan variabel terikat atau Y. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari probabilitas yaitu 0,05 maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Seperti terlihat pada gambar berikut didapatkan nilai signifikansi variabel X yaitu sistem informasi desa adalah 0 di mana 0 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara sistem informasi desa atau X dan peningkatan kualitas pelayan desa rawang atau Y. Selanjutnya ada pengujian untuk signifikansi uji F. Slide selanjutnya. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas atau X secara keseluruhan terhadap variabel terikat atau Y. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas 0,05 maka terdapat pengaruh secara keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat. Seperti terlihat pada gambar ANOVA berikut didapatkan nilai signifikansi adalah 0, yaitu 0 lebih kecil dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara sistem informasi desa atau X dan peningkatan kualitas pelayanan desa rawang atau Y. Selanjutnya ada model summary. Pada gambar model summary ini didapatkan nilai R2 yaitu 0,756 yang berarti bahwa variabel sistem informasi desa atau X berpengaruh terhadap variabel peningkatan kualitas layanan desa rawang atau Y sebesar 75,6%. Selanjutnya, conclusion. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi desa yang dapat mengatasi permasalahan yang dijelaskan, yaitu meningkatkan pelayanan publik, pengelolaan data lebih optimal, mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dengan dukungan fitur-fitur seperti fitur mengelola surat permohonan, fitur mengelola data masyarakat, fitur mengelola aktivitas desa dan berita, serta fitur statistik atau report yang memudahkan kepala desa untuk melihat statistik aktivitas desa secara berupa grafik, secara otomatis. Sistem yang dibangun menyesuaikan kebutuhan stakeholder, yaitu fungsional dan non-fungsional, dan sudah diuji cobakan kepada stakeholder melalui pengujian sistem. Evaluasi berdasarkan interaksi antara user dengan aplikasi yang dibangun menggunakan UIT juga sudah dilakukan. Hal ini pula dibuktikan dengan tingginya tingkat presentasi yang didapatkan, yaitu sebesar 75,6 persen sistem informasi yang dibangun memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan di desa rawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!